Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak Nah, coba perhatikan Apakah menurut kalian benda yang ini yang lewat itu bergerak? Bergerak gak menurut kalian? Emang apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Kenapa benda disebut bergerak? Nah, jadi kita akan membahas tentang itu ya Gerak adalah Perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya Jadi benda disebut bergerak apabila mengalami perubahan posisi Yang mana ada titik acuan yang diam atau tetap Nah, jadi kalau misalnya benda berubah posisinya baru itu disebut bergerak Nah, misalnya ini Ada pesepeda di titik A minus 4 Kemudian dia berpindah ke titik C Di titik 4 Nah, di sini ada titik acuannya adalah 0 Maka kita bisa bilang bahwa si benda ini bergerak dari minus 4 menuju 4 Atau bergerak dari kiri ke kanan Nah, jadi dia mengalami perubahan posisi yang mana titik acuannya adalah 0 Begitu Oke, selanjutnya Gerak ini bisa dibedakan berdasarkan titik acuannya menjadi dua Yang pertama Gerak nyata Nah, gerak nyata itu artinya gerak yang sebenarnya Gerak yang benar-benar terjadi Misalnya Manusia yang berjalan Kitanya diam, melihat orang jalan Nah, itu benar-benar gerak Atau buah apel yang jatuh dari pohonnya Itu benar-benar gerak Itu namanya gerak nyata Nah, terus ada juga bola yang menggelinding Kalau kita pengamatnya diam dan bola itu benar-benar menggelinding Itu namanya gerak nyata Begitu Selanjutnya Berdasarkan titik acuan Gerak ini juga bisa dibedakan menjadi gerak maya Nah Atau gerak semu Kalau gerak semu ini adalah gerak yang sebenarnya Yang bergerak itu pengamatnya Bukan si bendanya Misalnya Kita yang ada di bumi ini Bumi itu kan selalu berputar Selalu berotasi dan berevolusi terhadap matahari Tapi kita merasa seolah-olah matahari yang bergerak terbit dan tenggelam Padahal sebenarnya bumi yang berputar Nah, itu namanya gerak semu Atau bisa juga kita di dalam kereta Melihat ke jalan Keluar dari kereta itu Bangunannya itu seolah-olah bergerak Padahal kereta yang ada Kita di dalamnya itu yang bergerak Lalu berdasarkan lintasannya Gerak dibedakan menjadi tiga Yang pertama gerak lurus Gerak lurus ini adalah gerak Yang lintasannya itu Di sumbu vertikal Sumbu horizontal Atau di bidang miring Jadi jalan yang lurus Itu namanya gerak lurus Gerak parabola adalah Gerak yang lintasannya itu Membentuk setengah lingkaran Misalnya Gerak ketapel Lambungan bola Kemudian gerak peluru Dan seterusnya Yang seperti itu Itu namanya gerak parabola Lalu yang terakhir Ada gerak melingkar Gerak melingkar ini Lintasannya Membentuk lingkaran Misalnya Perputaran roda Kemudian Perputaran Jam Dan lainnya Yang berputar Seperti itu Nah, lalu disini Ada gerakan Dari titik awal Menuju titik akhir Tapi dia punya dua lintasan Yang pertama Lintasannya lewat sini Dan lewat sini Gitu Jadi ada dua lintasan Itu lintasan Yang awal dan akhir ini Kalau melalui atas Tiga dan empat itu Namanya Jarak Tapi kalau kita lewat yang Sini Ini namanya Perpindahan Jadi beda ya Jarak itu adalah Panjang lintasan yang dilalui Dari titik awal Sampai titik akhir Jadi dia mempedulikan Prosesnya Jadi jalan yang sebenarnya Itu adalah jarak Kemudian Perpindahan Adalah lintasan terdekat Dari titik awal Ke titik akhir Atau kita bisa juga bilang Jalan pintas Jadi dari awal ke akhir Yang paling dekat mana Itu namanya Perpindahan Begitu Jadi dari gambar ini Kita bisa bilang Bahwa jaraknya itu Sebesar Tiga kilometer Ditambah Empat kilometer Sama dengan Tujuh kilometer Gitu Kalau perpindahannya Karena dia ini Membentuk segitiga Siku-siku Dan disini Siku-sikunya Kita anggap dia Semiring Berarti kita goraskan Jadi untuk mendapatkan Perpindahannya Rumusnya adalah Tiga kuadrat Tambah empat kuadrat Dimana Tiga kuadrat sembilan Empat kuadrat enam belas Jadi akar dua lima Sama dengan Lima kilometer Seperti itu Selanjutnya kita akan Bahas tentang Kecepatan dan Kelajuan Nah Kecepatan sama Kelajuan ini beda Apa sih bedanya? Kecepatan adalah Besaran vektor Yang menunjukkan Seberapa cepat Suatu benda berpindah Nah besaran vektor itu Adalah besaran yang memiliki Nilai dan arah Jadi kecepatan ini Ada arahnya Arah itu mempengaruhi Nilai dari kecepatan Kemudian Kecepatan memiliki Persamaan Perpindahan Dibagi perubahan Waktu Jadi kecepatan ini Bergantung sama Perpindahan Rumusnya V sama dengan Delta D Per Delta T V itu Velocity Artinya kecepatan Delta itu Selisih atau perubahan D nya perpindahan Displacement Perpindahan Kemudian Delta T Delta nya itu Perubahan T nya itu Artinya time Waktu Lalu untuk Kelajuan Ini Delta T ya Kelajuan Kelajuan Rumusnya Eh bukan Pengertiannya adalah Besaran skalar Yang menunjukkan Nilai kecepatan Dari suatu benda Dia besaran skalar Beda sama kecepatan Kalau besaran skalar itu Dia tidak memiliki Arah Jadi dia Tidak Bergantung Sama Arah Nilai arahnya itu Tidak mempengaruhi Nah Kelajuan itu Rumusnya jarak Bagi waktu tempuh Beda sama kecepatan Tadi kecepatan Pakainya perpindahan Kalau kelajuan Pakainya jarak Rumusnya S sama dengan Sigma D Sigma ya bacanya Sigma D Per Sigma T S itu Speed Kelajuan Jadi speed itu kelajuan Kecepatan itu Velocity Sigma D Berarti Jumlah dari Distance nya Sigma T Berarti jumlah dari Waktu Nah V sama S S sama-sama punya satuan Meter per sekon Atau kilometer per jam Jadi bisa dua ya Jenisnya Delta D Dan Sigma D Punya satuan Meter atau Kilometer Sedangkan Delta T Dan Sigma T Memiliki satuan Sekon Atau Jam Kalau meter Dan sekon Berarti satuan Velocity Atau Kelajuannya Meter per sekon Tapi kalau Kilometer dan jam Berarti Kilometer per jam Contoh Ardi berdiri dari Titik A di titik Dari A di titik itu Silahkan dibaca sendiri ya Kemudian Jika waktu yang digunakan Adalah dua sekon Tentukan kecepatan Dan kelajuan Ardi Diketahui B A Titik A nya kan Dua meter Terus titik di B nya Delapan meter Berarti D B nya Lapan D C nya Itu tujuh meter Timenya Dua sekon Nah Yang ditanya Berapa Kecepatan Dan kelajuan Ardi Berarti Yang ditanya Adalah Dua sekon Oke Yang ditanya Adalah V dan juga S V untuk velocity S untuk speed V nya kecepatan S nya kelajuan Nah jawab Masukin dulu Rumus dari kecepatan Delta D per delta T Delta itu selisih Berarti selisih dari A Awal dan akhir Akhirnya Di C kan Awalnya di A Berarti C nya itu tujuh A nya itu Dua Dibagi waktunya Dua Lima bagi dua Sama dengan Dua koma lima Meter per sekon Karena satuannya Emang meter dan sekon Lalu untuk S nya Speed nya Sigma D Per sigma T Sigma itu berarti Jumlah dari D A ke D B Itu delapan Dari dua ke delapan Terus Dari B ke C Dari delapan ke tujuh Berapa nanti di jumlah Jadi Untuk dapetin nilai S nya Sama dengan D A B Tambah D B C Dibagi T D A B nya itu Berarti dari B ke A Selisihnya Delapan sama dua kan Terus dari B ke C Selisihnya delapan ke tujuh Jadi Enam Tambah Satu Enam tambah satu Sama dengan tujuh Berarti tujuh bagi dua Tujuh bagi dua Sama dengan Tiga koma lima meter Per sekon Seperti itu Jadi Kelajuan dan kecepatan Dari satu kejadian yang sama itu Berbeda Begitu Lalu Percepatan Percepatan ini adalah Perubahan kecepatan Terhadap waktu Jadi kalau ada Kecepatan berubah Pasti ada percepatan Rumusnya seperti itu A itu Acceleration Artinya percepatan Delta V Berarti perubahan kecepatan Delta T Berarti perubahan waktu Atau selang waktu A ini punya satuan meter Per sekon Kuadrat V ini punya satuan meter Per sekon T punya satuan Sekon Begitu Contoh soal Kecepatan mobil Itu berarti perubahan Dari 3 ke 17 Berarti perubahannya adalah 17 dikurang 3 Tulis Berarti V2 kurang V1 Per T V2 nya adalah 17 V1 nya adalah 3 Bagi 4 Berarti 14 bagi 4 14 bagi 4 Sama dengan 3,5 meter Per sekon Kuadrat Berarti Percepatan Atau perubahan Kecepatannya adalah 3,5 meter Per sekon Kuadrat Seperti itu Oke Sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga sehatan Semoga sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh